Yuk geng kita kenalan sama jamet motor dari Malaysia yang bikin rosi geleng-geleng kepala Dan di kesempatan video kali ini mungkin diharap kepenciksanaan kalian ya karena mungkin banyak menyinggung-nyinggung kalian Oh geng, selamat datang kembali di channel Jantris Automotive ini geng Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah subkultur jamet permotoran di Malaysia Ini yang menunjukkan apa ya geng, mungkin kita ini benar-benar serumpun sama Malaysia ataupun Brunei ataupun Thailand gitu ya Karena disana ternyata juga ada jamet motornya seperti di Indonesia Bahkan ini bisa mungkin lebih diartikan kepada kelompok atau geng motor yang suka membuat onar Namanya adalah Mad Rempit Istilah untuk menyebut pengendara motor, kelompok motor, geng motor, kelompok bermotor yang melakukan kegiatan bermotor ilegal Ilegal yang disini dimaksud mungkin belum punya SIM, kendaraannya nggak bayar pajak, telat bayar pajak Ataupun ini motor curian atau aktivitas-aktivitas mereka yang banyak meresahkan Misalnya standing-standing di jalan, di jalan raya, mengganggu keterdiban umur Terus merampok ataupun buat kriminal kecil-kecilan ataupun intimidasi dan lain sebagainya Yang intinya negatif buat kemaslahatan masyarakat yang bisa Dan untuk istilah dari Mad Rempit sendiri, banyak versi yang mengatakan Rempit itu istilah dari bahasa Inggris Remit, remit, gas terus, gas pol, seperti itu Ataupun banyak yang mengatakan itu seperti suara dari motor mereka Remit, 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 seperti itu Banyak juga yang mengatakan ini motor dari Malaika Remit, remit, remit ini Dan untuk istilah Mad Rempit ini sendiri banyak digunakan di Malaysia, Brunei, Singapura, Indonesia dan sebagian Ataupun banyak wilayah di Indonesia ya guys ya Apakah Mak Eli ini juga termasuk seorang Mad Rempit? Karena kita tahu ya guys ya, kayak bermotornya itu Emang bukan kaleng-kaleng ini Emang dari reman terkuat di bumi sih Oke kembali lagi Jadi untuk istilah kemunculan dari Mad Rempit itu sendiri Itu berasal dari sekitar tahun 1998 1998-an kalau nggak salah Oleh seorang kartunis yang beliau itu memperkenalkan karakter Mad Rempit yang terinspirasi dari dirinya sendiri Mad Rempit itu diperkenalkan atau digambarkan sebagai seorang yang suka motor Tapi selalu neko-neko seperti itu Jadi motornya ugal-ugalan atau berkendaranya ugal-ugalan Nah Mad Rempit ini juga punya teman cewek yang disebut dengan Minah Rempit Dan untuk penyebutan Mad sama Minah ini juga cukup menimbulkan polemik di Malaysia ya guys ya Karena untuk Mad sama Minah itu Biasanya itu merujuk kepada nama-nama Mad itu Mungkin dari kata nama Muhammad ataupun Minah itu dari kata Aminah Jadi banyak masyarakat yang cukup apa ya guys ya Terganggu dengan kata Mad sama Minah itu Jadi banyak juga lah kontroversinya seperti itu guys Oke kembali lagi untuk Mad Rempit ini sendiri Jadi Mad Rempit ini mereka itu memang sering melakukan kegiatan bermotor illegal ya guys ya Seperti yang aku katakan tadi ini seperti standing ataupun freestyle-freestyle gak jelas di jalan Bahkan juga mereka melakukan kegiatan-kegiatan kriminal lainnya geng Jadi untuk mereka itu biasanya masih umur-umur anak muda geng Seperti kekurangan kasih sayang orang tua ya geng Jadi mereka itu mencari pelampiasannya dengan bermotor-motor ia melakukan kegiatan yang Ya sepertilah dan disini peran penting dari kedua orang tua mungkin ya geng Untuk lebih-lebih dekat lagi sama orang Sama anaknya dan memberikan perhatian seperti itu geng Nah dan untuk mempertegas kesan mereka sebagai geng motor Ya pasti mereka itu harus punya motor ya Ya kalau yang gak punya motor akhirnya mereka itu melakukan kegiatan kriminal Jadi mereka ada yang mencuri motor ataupun motor-motor yang mereka gunakan itu Sebanyak yang sebuah barang curian seperti itu geng Kalau mungkin yang masih di bawah umur mereka itu menggunakan motor dari kedua orang tuanya Yang mungkin ada di rumah ataupun yang udah pulang kerja seperti itu geng Jadi mereka pinjem motor orang tuanya terus kadang dimodif Nah di part-part modif ini geng Kan kebanyakan part modif itu mahal ya geng Jadi mereka itu kadang juga mencuri Kok kayaknya akrab ya geng tiba-tiba Kopdar-kopdar gitu geng Kumpul-kumpul sama teman-teman Eh pulang-pulang bawa sperpat motor dari temannya Kok kayaknya akrab sama Sama yang ada di Indonesia geng Nah ini yang juga cukup unik geng Karena ternyata Valentino Rossi ini Beliau ini kan pernah ke Malaysia ya geng Dan sempat melihat mat rembit Jadi beliau ini cukup bingung Mereka itu kok beliau ini melihat ada pengendara motor yang bermotornya Itu kok sambil rebahan-rebahan gitu yang ala-ala superman seperti itu Jadi beliau ini bertanya sama temannya Ih itu siapa sih kok naik motornya seperti itu Dia itu namanya mat rembit kalau disini Dan Rossi pun balik ditanya Apakah kamu berani naik motor pakai gaya seperti itu Langsung si Rossi pun menjawab Tentu saja saya tidak berani karena itu bukan bagian dari budaya keselamatan Seperti itu geng Ya cukup mungkin cukup membuat beliau ini shock ya geng Melihat tingkah laku pengendara motor yang enggak apa ya geng Enggak memperhatikan budaya keselamatan Ataupun keselamatan dirinya sama orang lain Seperti itu mungkin ya geng Nah di Malaysia ini juga cukup apa ya geng Pengendara-pengendara motor lain ini juga menjadi Kayak kena imbasnya seperti itu kan Jadi kalau ada pengendara motor yang mungkin motornya dimotif tipis-tipis Ataupun pakai atribut yang cukup mencol langsung aja Wah dia mat rembit dia mat rembit dia pasti Melakukan kegiatan kriminal Jangan deket-deket sama dia jauhi dia Seperti itu kan Ya padahal enggak semuanya ya geng Bisa enggak semuanya anak motor ataupun orang yang bermotor dengan atribut yang cukup mencolok itu mat rembit Jadi perlu diketahui dan ditekankan lagi kan disini Untuk mat rembit itu sendiri ialah kelompok ataupun geng motor Anak-anak bermotor yang melakukan kegiatan bermotor ilegal geng Ilegal disini itu ya enggak motornya enggak komplit Ataupun surat-menyuratnya tidak tertip Belum punya SIM ataupun melakukan kegiatan-kegiatan seperti balapan, tawuran terus Pokoknya mengganggu keteriban jalan umum ataupun mengganggu kemaslahatan umat disana geng Nah sempat di tahun 2016 kalau enggak salah polisi disana itu Menyarankan atau mengajukan aturan untuk menutup berbagai jalan disana Agar enggak dijadikan sebagai lahan balapan liar buat mat rembit ini geng Tapi ternyata melah menimbulkan banyak Dan juga banyak juga geng yang mengatakan Ih kok mat rembit itu banyak banget sih yang pakai Yamaha Nah disini ini yang perlu diketahui dan dimengerti ya guys ya Kalau emang Yamaha itu merupakan bisa dibilang penjualan nomor 1 di Malaysia geng Seperti kalau disini ya Honda seperti itu ya guys ya Honda disini itu pasarnya gede banget Dan sebaliknya kalau di Malaysia Yamaha itu yang memegang pasaran disana geng Jadi penjualannya itu bisa dibilang nomor 1 disana geng Dan untuk mat rembit sendiri Ya ini emang kayaknya berkaitan dan berhubungan sama Kembali lagi sama peran orang tua, peran keluarga, sama peran lingkungan ya guys ya Karena apa ya bisa dikatakan mungkin dari mereka itu kurang mendapatkan Mungkin perhatian ataupun kasih sayang ataupun bimbingan-bimbingan dari masyarakat ataupun lingkungannya Jadi mereka itu menyalurkannya secara nggak tepat Ya balapan, ya melakukan kerusuhan, melakukan intimidasi, melakukan kekerasan seperti itu Ya mungkin cukup sekian dulu dengan video pembahasan kita tentang mat rembit Jangan ikut-ikutan ya, karena kita ini memang ternyata satu suku dan satu ruh pun sama Sampai di Malaysia disana Oke geng, sampai ketemu lagi di video selanjutnya Daaah